Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogyDV, di video kali ini di konten outdoor gear review. Saya akan menjelaskan, akan coba packing juga, UL gear atau ultralight gear yang akan saya jelaskan di video ini. Ya ini semuanya yang ada di baja ini, UL gear, hike ya, atau ultralight gear buat hiking, buat kekitan outdoor saya, buat mendaki gunung ya, atau hiking. Ya ini baru pertama kalinya konten ultralight gear ini saya buat. Kelelatan mendaki yang ringan, yang ada di meja ini, akan saya jelaskan satu persatu sesuai dengan fungsinya juga dan beratnya. Dan nanti saya akan packing ya, masukin semua gear-gear ini ke dalam tas UL backpack ini, UL carrier ini, yang size-nya itu 40 liter. Jadi semua ini gear, UL gear buat personal ya, buat saya pribadi sendiri. Karena ini khususnya buat solo hiking ya, gear-nya. Ya misalnya, hiking-nya bergroup ya, ya ini gear buat personal ini masih wajib dibawa sih ya, menurut saya. Nah disini ada beberapa gear ya, yang pastinya yang utama, yang wajib dibawa pada saat hiking, peralatan wajib ya, dari The Big Tree yang paling besar dulu, yang wajib dibawa itu ada tas, atau backpack, atau carrier ya. Ada sleeping bag, buat tidur, dan sleeping systemnya, shelter, bisa pakai tub atau tenda, ini saya bawanya tub 10, cookware, peralatan masak, dan buat wadah air minum ya, wajib. Dan disini ada logistik, atau makanan, perbakalan yang saya bawa. Di elektroniknya ada powerbank, lighting ya, dan kamera, atau camera action, peralatan GoPro. Higiennya, buat ada buat membersihkan diri ya, buang air kecil itu banyak besar, peralatannya juga ada, saya siapin. Dan wajib ada P3K, ada emergency blanket dan ponco, dan pastinya pakaian ganti, ya seperti jaket, jaket bulang, dan lain sebagainya. Ya, jadi semua gear ini akan saya jelasin satu persatu, sesuai fungsinya, dan beratnya juga, dan setelah itu, nanti saya akan mulai packing ke dalam tas UL backpack ini. Udah gak selesai, saya mulai ya, menjelaskannya satu persatu. Ini dia, UL gear, atau ultralight gear, peralatan hiking, yang akan saya bawa pada saat hiking nanti ya. Ini saya bagi beberapa bagiannya. Saya mulai dari tasnya dulu ya, atau carrier-nya ini. Ini ultralight carrier ya, atau tas yang ultralight yang ringan. ini tuh dari brand Montbell ya. Ini Montbell, tipenya tuh Versa Light Pack 40. 40 ini, size-nya itu 40 liter. Seperti ini ya. Dan ini, menurut saya ringan ya. 480 gram beratnya. Ini buat bottle holder gitu ya. Ini dari brand 3UF gear, kalau gak salah. Oh iya. 3F UL gear. Ini tambahan, ya, sorry. Karena saya bingung ya, buat datakin bottle minum di mana. Buat datakin bottle minum yang itu tuh. Jadi seperti ini, UL carrier, atau UL backpack, yang saya bawa ya. dari brand Montbell, Versa Light Pack 40. Ya, selanjutnya, untuk sleeping systemnya, untuk peralatan tidur ya, biar lebih nyaman, di shelter, atau di top 10, saya pakai sleeping bag, atau SB, bulang ya, dari brand Montbell. ini Montbell yang seamless, downhagar 800. 800 ini feel powernya. Limitnya, 3 derajat celcius, dan comfortnya, 8 derajat celcius. Ini tuh size-nya yang regular ya. Dan ini saya baru beli juga, baru bawa juga ya, karena lebih, compact size-nya. Ini tuh kurang lebih, panjangnya, sekitar 20 cm-an ya. Dan, tingginya kurang lebih, sekitar, 10 atau 15 kali ya. 15 cm lah. Ini 20 atau 25. Dan, beratnya itu, yang saya suka. Ini sangat ringan sih, menurut saya ya. Ini, beratnya itu, sekitar 450 gram. Jadi, ini SB yang saya punya, yang ringan. Selanjutnya, ini pillow, atau bantal tiup. Ini dari brand Big Agnes. AXL Air Pillow. Ini, beratnya, sekitar, 50 gram ya. Kurang lebih. Ini seperti biasa sih, pillow atau bantal tiup, yang selalu saya bawa kemanapun, karena, compact aja, lebih ringkes gitu. Dari brand lain, ada, tapi gak tau kenapa, saya lebih nyaman aja, pakai Big Agnes ini ya. Karena udah sering aja sih. Nah, untuk seat padnya, atau, alas buat duduk ya. ini baru saya bawa juga sih. Agar lebih nyaman, saat duduk ya. Duduk, bersih lagi itu. Datole Sehan. Saya, bawa seat padnya, dari brand Evernio. ini peganti kursi ya, karena saya kan gak bawa kursi atau ground chair, jadi alternatifnya saya bawa Evernio seat pad ini. Ini tuh beratnya, 20 gram. Dan ini dia bener-bener ultra light sih. Ringan ini menurut saya. yang paling ringan, dibanding brand sejenisnya ya. Yang mirip-mirip seperti ini. Ini tuh bahannya foam. Empuk gitu ya, lumayan empuk sih ya. Ini tebalnya kurang lebih mungkin, berapa nih? 1 cm ada kali ya. Jadi seperti ini, Evernio seat pad. Beratnya cuma 20 gram. Gokil sih, keren. Tingan. Nah, ini selanjutnya yang paling penting juga. Kalau gak ada ini, pastinya duduk atau tiduran gak nyaman ya. Ini matras foam atau sleeping pad ya. Ini matrasnya bahannya busa ya. Sama seperti itu, kurang lebih mungkin mirip-mirip bahannya. Busanya lumayan tipis ini ya. Ini mungkin setengah cm kali ya. Dan ini, lebarnya itu kurang lebih ya sekitar 50 atau 60 cm. Dan panjangnya itu ini 150 cm. Ya ini emang kurang ya. Tinggi saya kan 175 cm. Ini cuma 150, tapi ya cukup sih ya. Buat kaki sedikit. Ini dari brand Go Summer Gear. Beratnya itu hanya 70 kg kurang lebih ya. Dan menurut saya ini sleeping pad atau matras foam paling ringan sih. Ini compact ya. Masih bilang compact karena dia tipis gitu. Kalau di packing itu masih aman ya. Iya, keren sih. Lumayan empuk sih ini. Nah, setelah bahas yang sleeping system, selanjutnya saya bahas yang bagian shelter atau top 10. saya mulai dari yang ini ya. Ini saya sebutnya tap ya. Tap 10 deh. Karena dia tuh sebenarnya basicnya tap. Tapi bisa jadi tenda gitu. Jadi tap 10 sebutannya. Jadi saya shelternya pakai ini. Tendanya pakai dari brand Six Moon Designs ya. ini yang tipisnya discutis plus. Ini basicnya emang tap. Tapi ya bentuknya seperti tenda gitu. Jadi ada bagian depannya bisa ditutup. Dan ada bagian mesh jaring-jaring di bawahnya. Tapi nggak ada ground seatnya atau alasnya. Jadi makanya ini sebutnya lebih ke tap ya. Atau tap 10. Ringan. Ya ini beratnya kurang lebih 450 gram. Tapnya aja ya. Dan ini masih bisa dipress seperti ini. Jadi masih bisa di packing yang compact ya. Yang ringkes. Ini belum termasuk pasak atau stacksnya ya. Pasaknya terpisah. Dan tenda ini seperti tenda 1 for 10. Jadi dia butuh pole atau tiang seperti ini. ini sekalian saya jelasin ini tracking pole ya. Yang saya bawa. Saya buat hiking nanti sih rencana saya bawa 2 tracking pole ya. Biar lebih nyaman aja pada saat hiking. Ini dari brand Ager ya. Ager yang tracking pole ini modelnya teleskopik. Dan sistem pengunciannya itu model di putar seperti ini ya. dan ini saya juga gak nyangka ya. Ternyata ini termasuk ringan sih ya. Untuk bahan aluminium ya. Itu bahannya kalau gak salah duralium ya. Ya aluminium gitu lah. Tapi ringan. Beratnya itu hanya 200 gram. Satu ini ya. Satu tracking pole ini. Jadi kalau 2 ya beratnya 400 gram totalnya. Ini dari brand Ager. Jadi nanti tracking pole yang ini diatur ya. Tingginya tapnya itu 124 cm. Ini saya tinggi saya atur bisa. Jadi cuma pakai satu tracking pole ini aja buat si tap 10 Six Moon Design ini. Ini pasaknya. Yang itu saya beli lagi. Ini dari brand Six Moon Design juga. Seperti ini pasaknya. Ini total beratnya tadi saya timbang itu kurang lebih 6 pasak ini ya. Dengan pouchnya itu kurang lebih beratnya 70 gram ya. 65 atau 70 gram gitu kurang lebih. Pasaknya dapat 6 dan sesuai butuh 6 ya buat tap 10 itu. Itu bahannya pasaknya aluminium ya. Yang selanjutnya ini dia ground sheet atau footprint ya sebutannya. Ini saya sebutnya ground sheet buat alas si tap 10-nya ini. Ini wajib dibawa sih ya. Karena kan itu belum ada alasnya ya. Jadi misalnya nanti hujan atau di pas hiking hujan besar ya atau gimana cuaca nggak tahu. Ini lebih baik bawa ground sheet sih kalau saya ya. Karena ini ground sheet-nya udah waterproof dan menurut saya ini bahannya juga bagus ya. ini dari brand Tyvek. Tyvek yang dari home wrap ya. Ini tuh sebenarnya buat 2 orang ya. Ukuran sheet-nya ini. Cuman ya saya punya cuma ini jadi saya bawa aja yang ini. Ini beratnya kurang lebih 200 atau 290 gram ya. Ya lumayan lah. tapi ini ukurannya bisa dibilang pas kebesaran dikit ya tapi oke lah. Masih oke dibuat si ground sheet top 10 six moon design itu. Ya selanjutnya saya ke bagian cookware ya. Atau cook system ya buat masak atau dan peralatan buat air minum. Mejanya saya pake dari brand Cascade Wilt ya. Ini folding ultra light folding table dan beratnya itu hanya 65 gram. ini tuh ringan sih. Ya paling ringan sih meja lipat teringan yang saya punya. Ini tuh bahannya semacam apa ya. Ya ini bahannya beda ya. Bukan bahan seperti aluminium atau meja-meja pada umumnya. Jadi penggunaannya pun juga harus hati-hati ya. Apalagi menggunakan kompor karena ini kan pastinya bisa meleleh atau terbakar. Ini bahannya semacam plastik ringan gitu. Beratnya hanya di 65 gram. Gokel sih ini. Made in Oregon USA ya. Nah ini cukup buat meletakin atau masak ya. Ya buat letakin cup atau lain sebagainya. Dan di cookware ini. Cookwarenya yang saya bawa ini dari brand Evernieu ya. Ini ada ininya juga. Penutupnya gitu ya. Kalau masuk langsung tinggal ditutup. Seperti ini. Ini dia Evernieu T400 FD Cup dan Evernieu 500 pot set ya. Dengan alkohol stufnya disini. Nanti saya masukin aja disininya tuh alkohol botolnya. Ini yang mini. Ini tuh kurang lebih saiznya 50ml. Ini ya. Untuk bahan bakar alkoholnya ini atau spiritusnya. Ini saya bawa dua botolnya. Satu lagi yang saiznya itu kurang lebih 120ml. Ini pasti kurang ya misalnya semalam. Jadi saya bawa lagi botol yang nge-fry. Ini dari brand Evernieu juga. Seperti itu. Jadi kali ini saya masaknya pinginnya kugetnya bahan bakar alkoholnya. Untuk utensilnya ini ada sport ya. Sport dari brand Snopic dan ada sumpit atau chopsticknya dari brand Snopic juga. untuk cookwarenya ini. Ini tuh total beratnya kurang lebih kurang lebih untuk potnya kurang lebih 300 gram atau 400 gram. Kalau dimasukin digabungin nanti ya dengan si utensilnya dan lainnya kurang lebih masih di bawah 500 gram nanti saya coba timbang semuanya ketika sudah di packing. Ini saya bawa talenan atau alas potong mini dari brand Transia ini wadah buat bubuk-bumbuk dari brand GSI Outdoors ada dua sih di sini atau tiga deh saya bisa masukin garam atau merica bubuk dan gula dikit-dikit satu wadah ini ini ada ini egg holder atau wadah buat penyimpanan dua telur dari brand Evernew juga ringan gelasnya saya bawa dari brand Knock Outdoors ini gelasnya ringan bisa dipres juga packing aman ini tuh dari brand Knock Outdoors size yang compact bisa dipres tipat seperti ini dan ini beratnya hanya 10 gram seperti ini ini ada batas maksimal panasnya jadi gak begitu bisa tahan panas tapi ini masih worth it banget untuk water botol saya pakai dari brand Knock Outdoors yang Vesica Collipsible botol ini 1 liter ini ntar saya letakkan di dekat carrier biar lebih gampang keluarin masuk ini oh iya untuk water container saya bawa 2 cadangan sih bisa yang ini dari brand Knock ini Knock Outdoors Tecto ini size 2 liter ini water container ini bisa buat masukkan air dari atas ini biar lebih cepat dan sejual dari bawah dan pastinya kalau yang water container atau apa sebutannya jadi gelipat kegunaan water container ini yang size 2 liter ini ini buat misalnya ada sumber air misalnya ada sumber air dari yang ada di gunung yang akan saya hiking nanti ini size-nya pas buat pakai water filter dari blend sawyer mini seperti ini pas banget ya jadi tinggal di gravity seperti ini aja atau sambil di press biar air bersihnya keluar dari si sawyer mini ini water container yang dari knockout spectre ini buat nyimpan air dari ya misalnya ada sumber air saya pakai ini yang satu lagi ini dari brand evernew nah ini untuk nyimpan air bersih nya misalnya sudah disaring pakai water filter saya bisa simpan di evernew water filter water carry yang 1,5 liter ini ini juga bisa dimasukkan jadi water filter disini jadi kurang lebih saya bawa buat wadah air kurang lebih ada 2 1 4,5 1,5 liter yang botol 1 liter ini 2 liter ini 1,5 liter kalau mau langsung pakai dari botol juga bisa ya ini juga connect juga masih bisa dimasukin water filter sawyer mini ini bisa bawa ini bisa lipat bisa lipat mini dari brand opinel buat masak masak ini lebih kegunaan sudah sudah saya bahas semua bagian cook set atau cookware dan water container botolnya dan sebagainya selanjutnya saya mau bahas makanan atau logistik yang saya bawa ini masih kurang belum saya masukin semua jadi kurang lebih saya bawanya seperti ini lebih ke makanan instant saja saya bawa hatch eat ya penelitian instant seperti ini dari mondel dari hatch eat penelitian instant tinggal tuang air panas dan langsung bisa masak dan dimakan seperti ini ada snack nya ini masih saya bawa lagi ada minuman energi dari snack bar dari strip bar dan bisa saya bawa lebih ini masih sebagai contoh saja dan untuk di elektronik selanjutnya elektronik ada beberapa yang paling penting itu karena saya bikin konten video dan buat ngecas hp atau lain sebagainya saya wajib bawa powerbank powerbank saya pakai dari brand gold zero pentur 70 kapasitas 17700 mAh dan saya bawa kabel kabel juga saya letak di tas copro itu baterai nya ini atau powerbank nya selanjutnya untuk lighting yang lampu saya wajib bawa headlight yang mau summit atau mau pas malam hari hiking bisa pakai headlamp ini saya pakai dari brand petzel yang reaktic plus ini selalu saya bawa karena emang nyaman aja nyala lampu terang lighting selanjutnya dua ya ini modelnya sekilas sama mirip ini dari brand gold zero yang ini gold zero lighthouse yang micro flash yang ini gold zero lighthouse micro charge ini kelebihannya ada port usb ya kelihatannya jadi ini bisa jadi powerbank juga kalau saat emergensi aja saya gunain fungsi utama tetap lampu sama ya ini multifungsi bisa jadi lampu dan bisa jadi LED lantern dan nyalain menurut saya ini terang dari brand gold zero ini dan cukup hemat ya untuk pemakaian jadi untuk lampu LED nya untuk di tenda dan bisa jadi center juga saya bawa dari brand gold zero light house micro ini lebih ke peralatan gopro gitu ya tesoris dan keperkabelan saya letakin disini dan untuk higienya untuk bersih-bersih saya wajib bawa bidet ya bidet ini bisa dipakai di botol ini bisa dimasukin ke botol ini buat membersihkan ya ini bisa di keluar air ketika dipres ini bakal keluar air dari bagian ini jadi setelah mungkin setelah buang air kecil atau buang air besar ini bidet ini sangat berfungsi banget ya untuk membersihkan setelah kita buang air kecil atau buang air besar jadi lebih menghemat air juga dan keluar air juga cukup bagus ya cukup cukup kenceng airnya jadi sekecil ini ini bidet ini sangat sangat-sangat penting gitu fungsinya ini dari brand culo culo and clean culo clean ini wajib dibawa sih ini dan satu lagi ada ini scope scope bahannya itu aluminium ul scope dari brand tedius of spades tedius of spades ini itu made in korea bahannya itu dark ya dark itu bahan yang dipakai di frame frame tenda seperti tenda di hilberg dan brand lain helinox juga pakai dari ini dark di ace ini buatan korea ini scope ini juga wajib dibawa untuk menggali lubang tutup lubang saat buang air besar ya buang air kecil pun kalau bisa gali aja tutup lagi biar baunya tidak menyebar tidak mengganggu yang lain jadi ini wajib bawa scope selanjutnya ada P3K P3K ini saya isi ada betadine ini gak semuanya saya bawa ini berlebihan nanti akan saya keluarin ya pasti ada perban perban yang kecil gitu lah betadine Hansa plus buat tempatan juga saya masukin disini buat tempatan pribadi ya yang biasa sering dikonsumsi yang misalnya sakit pusing atau lain sebagainya bisa bawa ini dan kayak tolak angin pun saya letakin disini ya dan pokoknya lebih yang darurat yang negensi wajib bawa sih ya seperti perban dan betadine nah selanjutnya ini dari brand soul saya ada bawa dua yang ini soul survival poncok ini poncok atau jas hujan wajib di bawah ini saya selalu kurang masih compact mini ya ringan ini buat peganti misalnya ini hujan lebat ya yang saya letakin di backpack sih biar cepat kita keluarin ya misalnya hujannya masih ringan saya pakai poncok kalau hujannya lebat banget deras saya pakai raincoat atau rain jacket ya dan rain pants ini hanya untuk emergency sih poncok ini sangat-sangat fungsinya sangat-sangat besar banget ya selanjutnya ini ada bivi ya emergency bivi ini tuh compact banget yang compactnya ya size-nya ini tuh bivi itu semacam emergency blanket jadi selain pakai sleeping bag kalau misalnya kedinginan banget bisa pakai sol bivi ini bivi blanket ini biar lebih anget badannya ini juga penting ini wajib dibawa buat emergency ya jadi dua ini wajib dibawa dari brand sol survive outdoors longer selanjutnya ada pakaian ganti ya atau ya pakaian buat raincoat seperti ini ini dari ya rain jacket ya dari brand one bell saya sih nyamannya pakai ini ini cortex pasti bahannya dan celananya juga ada saya bawa satu set ya itu wajib dibawa sih karena kan keadaan cuaca di gunung gak tau ya kadang baik kadang kadang bagus kadang kurang ya jadi wajib dibawa itu rain jacket dan pants jacket ini saya bawa jaket bulang dan celana bulang ya jaket bulang dan celana bulangnya dari brand mon bell ini atau down jacket ini ringan banget dan di packing pun compact ini juga wajib dibawa karena ya pastinya kan kalau di gunung itu dingin jadi ini wajib banget saya bawa ini sih dan ada lainnya seperti benny kosaki dan lain sebagainya saya letakin di satu tempat khusus ya untuk pakaian semua dan ini bawa pack 12 dari brand agar ini mini sih compact dan oh iya buat itu juga saya letakin disana seperti sikat gigi dan ya odol kecilnya gitu ya jadi itu aja yang saya bawa ya ya ini dia backpack yang saya pakai ya dari brand mon bell tipenya versalight pack 40 jadi mulai dari packingnya ya karena ini backpacknya belum waterproof dan belum dapat rain cover tapi saya sudah punya ya rain cover nya dari brand mon bell juga dan untuk lebih amannya ya biar pada saat hujan misalnya hujan deras ya biar lebih aman waterproof anti airnya saya masukin plastik atau kresek bisa pakai backliner juga bebas ya ini yang size juga besar jadi saya masukin aja ke dalam tasnya ini 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 pastinya waterproof ya jadi bagian dalamnya aman sleeping system itu ada SB atau sleeping bag bulang dan ada pillow atau bottle tiup ini saya masukin lagi ke plastik ini dan pastinya ini biar lebih gampang aja ya pada saat packingnya jadi lebih terorganisir gitu lah jadi gampang kalau tinggal ngeluarin tinggal tarik kreseknya ini aja gitu ya sebagai contoh seperti ini dan dimasukin ke dalam plastik kresek kitab ini lagi ya sleeping pad atau matrasnya juga sekalian juga bisa jadi saya letakin yang di bagian belakang ini yang jarang dipakai ya seperti tadi SB atau sleeping bag pillow batal tiup dan matras dan selanjutnya yang jarang dipakai itu cookware ini untuk cookware seperti ini saya kresekin juga ya semuanya biar lebih gampang jadi saat ngeluarin jadi tau kresek mana yang bagian cookware atau bagian sleeping system gitu ini sama ya dimasukin ke dalam kresek kresek hitam hitamnya ini juga selanjutnya ada tenda ini ini ada shelter atau tapten pasaknya dan ground seat tentunya ini saya masukin di satu kresek jadi totalnya ada 4 kresek 4 bagian gitu seperti ini dan tenda dan tenda ini di bagian atas karena pada saat sampai basecamp biar lebih gampang ya yang dikeluarkan pertama itu ya shelter ya atau tapten biar langsung didirikan tendanya gitu p3k p3k selanjutnya masukin logistik ya atau makanan scope dan bidet dan yang terakhir yang masuk dalam backpack ini ada elektronik ya seperti powerbank dan lighting perlampuan saya masukin ke dalam plastik juga biar lebih aman ya pastinya jadi total ada 5 kresek ya yang saya pisah berbeda fungsinya seperti ini selanjutnya tinggal di kunci plastik hitamnya ditutup dulu ya sampai menutupi semua yang udah disik dan selanjutnya tinggal di kencangin aja nah di bagian atasnya ini masih ada space ya nah ini bisa buat nyimpen yang emergensi seperti ada blanket eh ini ponco emergensi ya dari sol dan ada blanket emergensi juga dan headlamp ini misalnya hikingnya kemaleman ya bisa pakai headlamp ini ya sebagai alat bantu penerangan kalau ini saya letakinnya sih di bagian atas ini jadi kalau saat hujan mendadak ya ini bisa lebih cepat lebih gampang mengeluarinnya di bagian ini nah ini bisa disebut ini base weight atau beratnya nanti akan saya coba timbang ini belum tanpa minuman minuman atau water container botol ini ini saya terpisah saya timbangnya karena kalau udah bawa ini total weight total beratnya dan kalau tanpa bawa minuman atau tanpa air tanpa bawa air saya mau timbang dulu base weight ini berapa ini packing yang base weight atau saya mau timbang total berat base weight tanpa bawa air minuman air minum water container dan botolnya jadi tanpa itu saya mau coba timbang base weight berapakah beratnya 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 itu di sekitar 5,5 kg nah kalau bawa minuman otomatis yang tadi di water container itu dimasukin ke dalam bagian ini ini saya masukin yang evernew 1,5 liter water container ini bisa pakai ini bisa juga pakai water blader ini saya masukin masih ada space di sini dan untuk botolnya water botol ini yang saya 1 liter dari knuck ini saya letakin di dalam botol holder ini ya jadi biar lebih gampang pada saat saya minum tinggal dikeluarin aja seperti ini 1 liter saya coba timbang ya total weightnya total beratnya berapa dengan semuanya ini dengan botol air minum yang sudah saya masukin semua ini total weightnya ya dengan bahwa minuman itu 7,98 kg jadi 8 kg 8 kg kurang dikit ini total weight dengan bawa botol minuman yang kurang lebih beratnya itu nambah sekitar 2,5 kg itu bawa 3,5 liter air jadi seperti ini kalau settingannya setupnya kalau diletakkan trekking pole di one bell backpack ini seperti ini ada hooknya cantolannya jadi kalau tidak dipakai ya diletaknya seperti ini trekking pole akhirnya saya hijrah juga atau ya pindah ke UL ultra ride gear ya pastinya biar lebih nyaman pada saat kegitan outdoor seperti hiking dan ya intinya sih buat diri sendiri aja biar lebih nyaman lebih enak gitu jadi gak begitu pegel di kontak lain sebagainya dan ya belajar packing juga jadi lebih baik itu depending sebelumnya jadi tau mana aja gear-gear yang harus dibawa dan enggak gitu dan total beratnya tadi sekitar 8kg yang sebelumnya sebelum saya hijrah ke ultra ride gear itu beratnya saya pernah bawa sampai 18kg 18 atau 20kg aduh itu benar-benar berat sih setelah tadi saya cobain juga dan ternyata dapat kilogram itu masih nyaman ya jadi masih pasti enak sih dibawa hiking ya first weight nya tadi 5,5 kilogram dan setelah dimasukin botol minum water content air minum itu nambah lumayan 1,5kg jadi sekitar 8kg jadi benar-benar logistik buat air minum itu benar-benar harus diperhitungin banget saat kegiatan hiking apalagi yang hiking nya jauh ngejarak yaudah jadi segitu aja video kali ini bagi yang ada kekurangan di video ini silahkan bisa di komen di kolom komentar semoga video ini bermanfaat dan terima kasih yang telah menonton bermanfaat